Halo sobat lagi dengan AMV Channel dan kali ini di depanku ada gadget lagi nih Sob jadi kita udah lama nggak unboxing gadget dan juga nggak review ini itu ada kamera dari insta360 jadi kamera insta360 go yang versi kedua yang dia punya captionnya itu the tiny mighty action cam ya seperti ini dan dia bentuknya kecil banget seperti ini jadi sejari gitu ya kalau misalnya di boxnya ini dan ini boxnya juga lumayan bagus ya jadi ya kebanyakan action cam atau kayak kotak HP itu jadi depannya ini ada gambar ada brandnya insta360 go2 yang versi kedua dan ada kameranya sendiri disini terus di sisi kirinya ini ada beberapa contoh footage yang bisa diaplikasikan petisannya di dada atau di jidat yaitu terus bisa pakai underwater juga dan di sebelah sininya di sebelah kanan ini ada beberapa fiturnya dia jadi ke mulai dari mulai dari ini ada flow state stabilization terus ada hands-free mount anywhere terus ada dia resolusinya jadi 1440p jadi belum 4k tapi ini lebih baik dibandingkan yang generasi pertama itu dia cuma 1080p dan 50fps waterproof audio editing ada slow motion dan juga ada remote-nya remote terjadi jadi langsung ya terus dibelakang sini ada beberapa keterangan di boxnya sob jadi di boxnya ini adi ada unitnya terus ada charging case yang dia itu bisa dipakai untuk storage dipakai untuk remote dan juga pakai untuk tripod ini mini tripod sob ya sudah ada kabel untuk ngecharge truk ada magnet pendent nya jadi yang tadi ditaruh di sini di dada itu dia pakai magnet pendent terus ada izi klip pivot stand dan juga quick start guide dan ini aku belinya di Cina sob ya jadi jadi made in China dan beberapa keterangannya dari bahasa China dan ini di atas juga ada logo instatrix 60go dibawah juga ada eh ya langsung aja kita buka karena agak silau jadi agak susah kameranya untuk fokus dan ini sih belinya kalau teman-teman cari di e-commerce atau makapun di Indonesia itu harganya sekitar empat jutaan sob ya empat sampai berisara tanpa sampai lima juta lah dan ini kebetulan kemarin tuh beli ada diskon disini sekitar 200.000 won atau kalau misalnya di Indonesia jadi 2,5 juta gitu ya 200 dollar itu untuk normalnya biasanya 300-an kalau disini sob ya kita buka udah lama banget ini nggak unboxing jadi unboxing itu kenikmatan yang hakiki sob ya Oh Oh ini ada kameranya sob sangat kecil loh dibandingan HP gua yang segini kecil banget beneran Hai um terus kita buka dulu Oh dia terhubung magnet ya jadi ini magnet Oh langsung ada magnet kan nggak nggak pakai lem dia dan lumayan tuh nih bakalan enak sih jadi ada ya kameranya sendiri terus kita buka di sini ada pendeknya tadi yang berisi magnet ya nanti kita bisa lagi atau kita buka sekarang aja ya nah seperti yang sob oke jadi ini bisa dikalungin nah disini magnetnya itu harus dibuka disini kuliah jadi kita buka dong sob karena membuka atau unboxing itu kerikmatan yang hakiki sekali jadi kita buka tuh uh kok susah wah suaranya loh oke mantap jadi ini yang ada logonya Insta360 go itu di belakang dan ini yang ditaruh di sini uh kuat banget loh Oh jadi ini nggak bakalan jatuh kayaknya tapi nggak bakalan jatuh ya oke ini seperti ini terus di sini ada panduannya stand-alone juice terus ada pendannya juga jadi ini tadi kan jadi nggak boleh kalau kita pakainya di belakang sini sob kalau di belakang ya enggak terlalu kuat tapi kalau di depan dia kuat ya gitu terus ini ada beberapa panduannya juga dan lumayan banyak ya ya terus ada stiker juga loh mantap dan ini bahasanya bahasa Cina dan ada bahasa Inggris juga mantap sepenuhnya gede ini beneran boxnya kayak mewah banget lumayan Oke terus disini ada kabel charge nya yang untuk ngecharge terus dia di sini ada yang di ini buat apa tadi namanya kok tadi namanya punya buat tempatnya tempatnya layak jadi dia ditaruh di sini sop tangan lagi Oh ada magnetnya juga loh dia jadi kalau misalnya enggak pakai gini Oh dia udah terbuka sop tak stikernya padahal ini aku simpan buat belakang gitu namanya Oh dan ini secure banget secure banget Oh mantap lah ya uh susah Oke dan disini dia belakangnya itu kayak jepit gitu jadi yang taruh di topi gitu ya nanti bisa coba praktekin terus ini ada charging casenya yang bentuknya kayak kayak ini ya eh apa-apanya isi rr pot ya jadi Wow hampir sama loh Wow mantap kecil banget nih bukanya tapi bukanya dia nyamping sob dan dia juga ada ini buat portnya yang untuk charging dan juga belakang ini ada magnetnya juga sob lebih hakin nah ini juga bisa berfungsi sebagai remotenya dia jadi ada display dan ada tombol function sama tombol ini tuh untuk record ya terus dibawahnya ada type-c dan ada buat tripod juga jadi bisa di extend ya ini selfie stick atau atau yang lainnya ini dan ini ada kaki mungil yang bisa berdiri Oh mantap ya kita tutar dulu dan ini ada izi klip tadi Oh ini yang izi klip jadi ini yang mountingnya jadi dia kayak gini sob jadi artikulasinya banyak-banyak terus dia di belakang sini bisa ditempel menengahkan jadi tempel dia dikasih kalau ininya pivot stand tinggal dikasih air untuk dipersihin kalau misalnya udah dipakai jadi bukan stiker ya bukan bukan kayak ades itu yang sepak kali pakai ya jadi oke nggak ada lagi isinya sob jadi jadi di boxnya ini tadi ada pangguan quick start guide terus ada pendent ada quick state terus unitnya dan juga charging case seperti tidak pivot juga oke kita lanjut bahas kameranya sob ya oke sob jadi ini adalah kameranya sob jadi bentuknya sangat kecil bahkan hampir sama kayak mi band ku ya dan wah ini kecil banget loh dan di sini di atas ini kalau teman-teman bisa lihat itu lensanya bisa di remove top jadi kayak GoPro yang versi 9 ke atas dan juga yang DJI action yang dulu itu jadi ini kalau misalnya rusak pecah atau lain sebagainya itu bisa diganti dan juga di beberapa ini juga sudah ada filter ND filternya jadi kalau misalnya dipakai untuk shooting di cahaya itu lebih bagus terus berhenti ada filternya ada filternya di belakang sini ada konektor tadi jadi kalau misalnya teman-teman pertama harus di ini dulu ya dibuka dulu ya jadi pas aku connect itu kok nggak bisa ternyata emang kan ini baterainya kosong jadi harus di charge dulu kayak gitu dan ini untuk kameranya dan ini ada satu tombol sob jadi tombol di sini tuh ada gambar logonya insta360 nah ini tombol tadi disini ini tuh nanti tombol ini akan ku jelasin lagi waktu untuk reviewnya ya full reviewnya ya dan ini casenya casenya ini dia bisa dipakai untuk remote dia bisa dipakai untuk charging juga terus dia juga bisa dipakai untuk ini atau repot kayak gitu jadi ini kalau misalnya teman-teman dari jauh kalau enggak enggak konek HP bisa pakai ini titik digital di record atau yang lain jadi nanti akan gua bahas di video reviewnya karena ini cuma first impression dan unbox saja jadi nggak lengkap kayak gitu Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecat di atas ini sob dan ini kuat banget sob beneran nggak bakalan jangan jatuh makanya kuat banget ini Oke ini ada bisa ditaruh di sini dan ini kalau misalnya footage-nya ini tadi aku udah konek ke HP jadi ini pakai insta360 jadi panduannya itu gampang banget jadi ini dia sekarang live nah kalau teman-teman mau lihat kayak gitu nah jadi segitu sob dan mungkin first impression dan dan juga sedikit apa ya ini bagus loh ini ternyata masih ada stiker disini sob jadi aku lupa kletek dulu ya Oh kuat banget ini yakin ini enak banget kayaknya ini ada logonya disini dan ini bener-bener hampir sama kayak ini ya si airport gitu jadi kalau misalnya temen-temen mau bawa kemana-mana enak dia baterainya istilahnya dua itu jadi nggak perlu ngecas lagi lah jadi ada disini baterainya untuk ngecharge dan juga baterainya standalone sendiri dari kameranya kayak gitu dan untuk isinya seperti ini sob jadi mungkin segitu untuk video kali ini sob unboxing kamera terkecil di dunia yang proper gitu ya jadi 1440p di kamera sekecil ini sob oke segitu dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye